Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel nyanyi pijauke channel yang memberikan informasi-informasi terupdate untuk bantuan-bantuan sosial di tahun 2021 ini nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi untuk cara terbaru cek penerima bantuan sosial atau bantuan sosial di 2021 ini tentunya sebelum memulai informasi dan penjelasannya buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan like channel nyanyi pijauke agar teman-teman mendapatkan informasi terupdate dari channel nyanyi pijauke kementerian sosial atau kemensos terus memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS agar penerima bantuan sosial lebih tepat sasaran menteri sosial di Risma Harani mengatakan sepanjang Maret 2021 DTKS telah dipulihkan interaktifitasnya dan ditetapkan pada 1 April 2021 dan kini menjadi New DTKS New DTKS itu memuat data terbaru penerima bantuan sosial hal itu diungkapkan Risma dalam jumpa pres meluncuran New DTKS di kantor kemensos dan untuk penerima bantuan sosial yang telah disalurkan dan atau masih dalam proses dapat diakses melalui aplikasi berbasis web kemensos dan untuk cara-caranya untuk pengecekannya di terbaru 2021 ini yang pertama teman-teman kunjungi website cek bantuan sosial kemensos .go.id dan untuk langkah yang kodenya setelah itu pilih provinsi kabupaten atau kota kecamatan dan desa tempat anda tinggal untuk yang ketiganya ketik nama teman-teman sesuaikan depan masukkan 4 huruf kode yang tertera dalam kota kode jika tidak jelas huruf kode klik kota kode tersebut untuk mendapatkan kode terbaru lalu klik tombol cari sistem akan mencocokkan nama keluarga penelenggaraan maat KPM dan wilayah yang di input serta membandingkan dengan nama yang ada dalam database kemensos melalui aplikasi ini publik dapat membantu penerima bantuan sosial program keluarga harapan atau PKA bantuan panah non tunai BPNT dan bantuan sosial tunai dengan menyebutkan nama dan desa kelurahan tempat tinggalnya seperti itu ya teman-teman kematian sosial berharap aplikasi ini dapat memenuhi hak informasi publik dan meningkatkan transparansi penyaruran bantuan sosial fitur dan kemampuan aplikasi cek bantuan akan terus ditinggalkan sejalan dengan pembentukan ke depan dan masukkan serta harapan masyarakat data 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 ganda yang dimaksud dalam temuan kemensos adalah namanya ganda atau pembentuan bantuan ganda sebegitu untuk pengatasinya kemensos melakukan dengan cara menghilangkan nama-nama ganda sehingga tersisa satu nama dan data tersebut terdiri atas penerima program keluarga harapan atau PKA dan bantuan program non tunai mensos memastikan keputusan tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan lembaga terkait yaitu kepolisian republik indonesia komersialis pemberantasan korupsi atau KPK badan pengawasan keuangan dan pembangunan dan kejaksaan agung republik indonesia tersebut dan